Informasi pertama pemirsa, ratusan warga rela antri panjang digerai vaksinasi dosis ketiga yang digelar aparat kepolisian Polda Metro Jaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada minggu malam. Para warga mengaku terbantu dengan adanya gerai vaksinasi booster yang digelar pada malam hari lantaran tak mengganggu waktu umat muslim yang tengah menjalani ibadah puasa Ramadan pada pagi hingga sore hari. Antrian panjang warga terlihat menggular di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta demi mendapatkan vaksin booster. Meski harus antri panjang di malam hari, namun kondisi tersebut tak menyurutkan antusiasme warga demi mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Berbeda dari biasanya, vaksinasi dosis ketiga atau booster selama bulan Ramadan ini sengaja digelar aparat Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya pada malam hari, agar tidak menyulitkan bagi umat muslim yang hendak mendapatkan vaksin booster. Kepolda Metro Jaya, Irjen Paul Fadil Imran yang meninjau langsung jalannya vaksinasi booster memastikan akan menggelar kegiatan vaksinasi booster hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain guna mendukung persyaratan warga yang hendak mudik lebaran, vaksinasi booster diharapkan dapat menjaga para warga yang melaksanakan mudik agar terhindar dari ancaman penularan COVID-19. Kita sudah bertekad untuk melaksanakan booster di GBK ini selama satu bulan penuh sampai dengan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Malam ini kita siapkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Mudah-mudahan besok kalau ada stok Moderna lagi, kita bisa siapkan di sini. Saya sudah meminta kepada Kabupaten Dukes untuk menanyakan ke Kementerian Kesehatan untuk bisa di-drop sebanyak-banyaknya. Tapi malam ini tidak salah khawatir, kita banyak stok. Jika ada masyarakat yang datang lagi, kita akan tuntaskan sampai masyarakat yang terakhir datang, kita selesaikan untuk vaksinasi. Salah seorang peserta menyambut baik adanya kegiatan vaksinasi malam hari ini, terlebih di tengah bulan suci Ramadan. Warga berharap vaksinasi malam hari akan terus digelar terutama pada waktu weekend agar para warga dapat melengkapi persyaratan mudik lebaran hingga kebutuhan sosial lainnya. Ya lebih fleksibel, lebih cepat, karena momentum bulan puasa ya, bisa lebih disesuaikan di dalam keadaan momentum. Jadi bagus juga, mempercepat juga percepatan untuk kebutuhan pelangkambung ya, untuk kebutuhan sertifikat vaksin booster. Jadi bisa ada percepatan gitu dalam hari dan juga untuk kesihatan masyarakat juga bagus. Selain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kapolda Metro Jaya pun memerintahkan jajarannya mulai esok hari untuk membuka gerai vaksinasi di tingkat Polsek hingga Polres, yang jumlahnya mencapai 266 titik. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.